Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam acara ngopik, ngobrol pikiran bareng Gai Salifah Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa Namanya Bapak Gunas Mahdianto ya Pak ya Pak Gunas ini menjabat sebagai Kepala Birodik Mental Pemrof DKI Jakarta Yang hari ini tanggal 31 Mei sedang bersuka cita bergembiraria bersama jajaran Pemrof DKI Karena baru pertama kalinya dalam sejarah Pemrof DKI mendapatkan WTP selama 5 tahun berdorot-dorot Pak ya Tetapi kita tidak akan bercerita tentang WTP Kita akan bercerita hal-hal yang jauh lebih substansial dari itu Mengenai kegembiraan para umat beragama Dengan keyakinan apapun Dengan pelayanan yang sangat istimewa dari Pemrof DKI Jakarta Seperti sekarang ini Seperti yang banyak kita lihat di berbagai video-video Testimoni-testimoni Pak Gunas selamat datang di acara ngopi bareng Terima kasih untuk kehadirannya Dan kita agak malam nih Karena biasanya kita sore Pak Gunas Secara tupoksi di Kemental itu apa tupoksinya Pak Gunas? Secara tugas pokok dan fungsi Kami adalah Biro Koordinasi Mengkoordinasikan Kemudian menyusun Dan juga membuat konsep terkait dengan kebijakan Kemudian juga perumusan ya tadi Perumusan kebijakan Kemudian juga terkait dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dan terakhir adalah pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah Jadi menyeluruh Pak Gunas ya? Urusan pemerintahan di bidang Nah ini di bidang yang pertama pendidikan Yang kedua kebudayaan Yang ketiga perpustakaan dan kerasiapan Yang keempat adalah mental spiritual Nah tapi kami biasanya karena namanya Biro Mental Spiritual Mental Spiritualnya ini yang biasanya menjadi ikon gitu Yang menjadi ikon Tetapi ini mencakup banyak ya Pendidikan, kebudayaan Terus irisannya dengan dinas pendidikan gimana? Nah irisan dengan kebijakan Ya tadi kami mengkoordinasikan Nah tadi pelaksanaan kebijakan Monitoring juga Kemudian evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan Termasuk juga sinergi gitu Termasuk sinergi juga tadi Pelaksanaan kebijakan Di dalam pelaksanaan tugas Perangkat daerah Khususnya bidang pendidikan itu Berarti kerja sama lintas sektoral Udah berjalan gitu ya Karena kan biasanya kan ada ego sektoral Yang membuat kebijakan itu tidak jalan Karena masing-masing sektor Hanya terfokus pada sektornya sendiri Nah itulah beran birodik mental Mengkoordinasikan gitu Dengan SKPD-SKPD lain Dalam tadi Koordinasi kami Empat tadi Urusan tadi Pendidikan, kebudayaan Perpustakaan dan arsip Kemudian mental spiritual Perpustakaan dan arsip Dan mental spiritual Ini menarik tentang mental spiritual Pak Gunas ya Di Jakarta Kemarin mendapatkan award Dari Departemen Agama Harmony Award Sebenarnya itu award untuk apa Yang dimaksud Harmony Award itu Itu adalah award untuk Kerukunan umat beragama Kerukunan untuk umat beragama Di DKI Jakarta Suasanya Di DKI Jakarta Harmoni Ya kan Aman Tentram adem gitu Itu dari Kemenak Jadi penilaiannya apa Yang dijadikan penilaian Nah kalau untuk penilaian Memang Sebenarnya langsung Ditujuan kepada FKUB FKUB Di bawah apa itu FKUB? Nah FKUB di bawah Pak Kespangpol Oke Kespangpol Karena itu sebagian dari Tepoksinya Kespangpol Kehatannya untuk Kerukunan itu ya Nah itu dalam konteks Kerukunan beragama Selama itu apakah itu Gini maksud saya Saya ingin bicara secara terbuka aja Teman-teman ngopi barang Karena selama ini Yang digaungkan Di berbagai media sosial adalah Praktek-praktek intoleransi Dan diskriminasi Yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Dalam tanda kutip Anies Baswedan Ini perlu kita gali Lebih dalam lagi Loh kok anehnya DKI mendapatkan award Dari Kemenak Yang itu Harmony Award Berarti terbantahkan Apa yang ada Di perbincangan Di publik Gitu loh Nah menurut Bapak itu gimana Pak Sebenarnya Nah itu memang Yang biasa disampaikan Ke apa Oleh Pak Gubernur Bahwa Persatuan Harmoni Itu kan harus Diiktiarkan Diupayakan Nah selama 4 tahun Kebetulan itu Tahun 2021 Kemarin Kan selama 4 tahun Beliau kan secara Intens gitu kan Nah ini Pembinaan Ya ikhtiar tadi Untuk agar Suasana Jakarta tadi Ya tadi Harmoni Adem Kerukunan Wat beragama Nah Dan memang Semua menyentuh nih Mulai dari Lembaga keagamaannya Kemudian Tempat ibadahnya Kemudian juga Kegiatan keagamaannya Nah itu merupakan Tiga Tugas pokok fungsi kami Juga di Birodik Minta Dan ini menyeluruh Memang Diperhatikan semuanya Oleh Pak Gubernur Diperhatikan semuanya Kalau itu tadi kan Pak Dari Departemen ya Pak Itu kan dari Departemen Sebagai lembaga Kalau dari Lembaga-lembaga yang Swastanya Bukan swastanya Sebenarnya Private-nya Dari lembaga keagamaannya Itu Apa suaranya Pak? Nah kalau dari Lembaga keagamaan Ya Cukup Bahkan kan Viral juga kan Yang mereka sampaikan sendiri Baik itu dari Pendeta Para Kiai Gitu kan Para tokoh-tokoh ulama Tokoh-tokoh agama juga Ya Kan Ya kami Tidak maulah istilahnya Apa Ya biar masyarakat Yang menilaikan ini Kan mereka sendiri Yang menyampaikan kepada Publik juga Kami ini Ya intinya pokoknya Sekali lagi Ya mengemban Amanah Ya Untuk sekali lagi Ikhlas melayani Jujur gitu Ya melayani Masyarakat ini Dengan sebaik-baiknya Terutama Ya tadi Ya dari Dari sisi kegiatan Keagamaannya Dari lembaga Keagamaannya Maupun dari sisi Tempat ibadahnya Itu Semua diurus Pak Nah itu betul Jadi pemerintah hadir Di dalam Urusan-urusan Betul sekali Jadi pemerintah Sekali lagi Ingin hadir Menyentuh Ya di tiga Kegiatan yang selama ini Mungkin memang Kurang gitu kan Nah selama empat tahun Pak Gubernur Menjabat ini Nah Diapresiasi ternyata Gitu Ya Seperti biasa Memang Kinerja kita kan Memang Kerja 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 Terus Nah itu yang Pak Gubernur Selalu Mengarahkan kepada kami Udah yang penting Pokoknya kerja Nah nanti kan Hasilnya bisa Dinilai sendiri Oleh masyarakat Dan itu memang Betul dirasakan Jadi Semua Tadi Apa Semua agama Ya kan Itu diperhatikan Betul dan memang Hadir betul Ya Menyentuh Jadi pemerintah langsung Hadir ya Ikut terlibat Memfasilitasi Bisa merasakan gitu Bisa merasakan Apalagi di tengah pandemi Covid 2 tahun terakhir ini Teman-teman Ngopi Bareng Kita Selama ini Seringkali mendengar Bahwa Ada kesulitan Apabila Lembaga-lembaga Ibadah Agama Ingin membuat IMB Terutama Apabila IMB nya itu Untuk rumah ibadah Yang non muslim Nah Beberapa Waktu belakangan ini Bukan saja Untuk Lembaga Keagamaan Yang baru Meminta IMB Tapi bahkan Saya membaca Di berita Yang 52 tahun Tidak mendapat Kilihan IMB Kali ini dapat Apa benar Kita mengkonfirmasi Langsung ke Orang yang Bidangi ini Yang bertanggung jawab Tentang berita-berita Semacam itu Jadi kita mengkonfirmasinya Memang Itu sebagian Dari program Di Provinsi DKI Jakarta Nah Ini tadi terkait Dukang-dukang sinergi Ya kemudian kolaborasi Dari Berbagai SKPD Jadi Termasuk Kalau IMB Kan yang mengeluarkan Nanti Dinas tersendiri Citata Terus kemudian Terus kemudian Sertifikasi Sertifikatnya Nah itu yang mengeluarkan Nanti pasti BPN Dan kami kemarin Sudah mengadakan Rapat Koordinasi Dengan BPN Baik dari Kepala BPN Provinsi Terus Lima Kota Dan satu Kabupaten Dan ini Program ini Akan kita jalankan Memang Yang sudah Bersertifikat itu Apalagi IMB tadi memang Masih Sangat sedikit Ternyata Dari data Kepat Ibadah kita Ya mudah-mudahan Setelah kemarin Kita koordinasikan Ya di bawah Langsung Di Pak Sekda Mudah-mudahan Ini Tahun ini bisa Lebih banyak lagi Bukan lebih banyak lagi Kita ingin Luar biasa banyak Dibanding dengan Data yang sekarang ini Dan ini sedang Sedang kita koordinasikan Untuk disiapkan Data-datanya Baik Kalau di Masjidkan Dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta Yang ini sekarang Sudah kita siapkan Dan terus berkoordinasi Dengan BPN Termasuk nanti Juga IMB-nya tadi Termasuk juga IMB-nya Terus Pak Kan penerbitan IMB kan Seringkali Ada Kesalahpahaman Antara warga Setempat Dengan Pengelola rumah Ibadahnya itu Nah bagaimana Pemrab itu Ikut terlibat Menjembatan Nah Biasanya Kalau untuk pendirian Memang Tempat Ibadah itu Kalau yang resmi kan Nanti ujungnya itu Harus dikeluarkan Injin prinsip Pendirian tempat Ibadah Oleh Bapak-bapak Termasuk di dalamnya itu Persyaratannya seharusnya Sudah ada IMB-nya gitu Nah ini kan Biasanya sudah terlanjur Oh Sudah terlanjur Dibangun Sekarang ini Nah makanya Lagi kita kumpulkan Data-datanya Nanti Ya tadi Sekali lagi Koordinasi Konsolidasi Juga dengan Citata Gitu apa Kira-kira Persyaratannya Agar Suatu Bangunan itu Bisa dikeluarkan IMB Dan mungkin Lebih Ya kalau untuk Tempat Ibadah ini Ya mungkin Lebih diberikan Keringanan lah Lebih diberikan Keringanan Ya diprioritaskan juga Gitu kira-kira Teman-teman Ngopi Bareng Mengenai IMB ini Tidak dikeluarkan oleh Satu lembaga Tapi harus Berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga lainnya Citata PTSP Juga dari Apa Dinastik mental Dan banyak hal Sebagai Alas Untuk Rebitnya Sebuah IMB Dan untuk Menuju Sebuah itu Prosesnya Biasanya panjang Dan pindah-pindah Tempat Membosankan Menjenuhkan Karena biasanya Birokrasi itu Membuat kita Menyerah Tapi yang kali ini Saya melihat Percepatan Yang luar biasa Tentang terbitnya IMB-IMB Bahkan Di tahun 2021 Kalau saya tidak salah Kutip pak ya Untuk gereja itu Ada 24 IMB yang terbit Untuk masjid Ada 11 Untuk Hindu Kalau gak salah Satu atau dua Itu yang saya baca Itu pun yang Lama-lama yang belum terbit Dan Tahun ini Akan jauh lebih banyak lagi Itu yang 24 tadi Itu termasuk yang Puluhan tahun Tidak dapat IMB Nah itu pak Biasanya persoalan Lintas sektor ini Yang agak repot Mengkoordinasikannya PTSP CITATA Termasuk dari Dinas Bapak sendiri Itu ada Kesadaran bersama Atau memang Dari instruksi pak gubernur Atau bagaimana Prosesnya pak Untuk proses Untuk proses sih Terpenting dari Kesadaran bersama Terkait dengan Peningkatan juga Kinerja lah ya Di bawah ke pemimpinan pak Pak gubernur kita ini Kemudian Sekarang ini Konsolidasi Koordinasi kita Kan lebih baik lagi Kan biasanya kan Dari rapat ke rapat Muter aja Yang satu bilang Belum terinfokan Belum terupdate Macam-macam gitu kan Hingga akhirnya Kira masyarakat Yang menjadi korban Yang kali ini Selalu ada rapat-rapat bersama Atau bagaimana Menyusulkan Terus kita tingkatkan Koordinasi dan konsolidasi tadi Ya untuk Kan gak boleh Tentunya ini Harus terjadi Permasalahan yang Begitu lama kan ini Dan panjang Harus ada Solusinya gitu Ya itulah Solusi itu yang kita cari Solusi itu Jadi sudah ada Keinginan bersama Untuk menyelesaikan Masalah Betul Nah selain dari Persoalan-persoalan IMB tadi bang Ada lagi hal lain Yang juga cukup Mengemuka di publik Yaitu tentang Pendanaan Terhadap rumah ibadah Ada istilahnya sendiri Saya kurang paham tuh Apa saja Nah istilahnya Boti Boti Biaya operasional Tempat ibadah Oke Yang sudah digulirkan Selama dua tahun Ini tahun ketiga Ini tahun ketiga Iya tahun ketiga Artinya bahwa Ini baru dimulai Di masa kepemimpinan Pak Pak Anis Betul Silahkan pak Dijabarkan Boti itu gimana Sebenarnya Kemarin Memang Di latar belakang Iya tadi Dengan situasi Covid yang luar biasa ini Nah pastilah rumah ibadah Semuanya Juga Terpengaruh Karena memang Kan ibadah Bersama-sama Di tempat ibadah Kan Dengan Covid kan Kemarin juga dilarang Ternyata memang Dengan digulirkannya Biaya operasional Ini sangat membantu Di rumah ibadah Dan ini Testimoni dari semuanya Yang mendapatkan Sebagian yang mendapatkan Boti memang Luar biasa Jadi memang ini Sangat Berguna sekali Dan menolong sekali Untuk semua Untuk semua agama Untuk semua agama Untuk semua agama Nah ke depan Juga mau Ditambah lagi Termasuk pendeta Gitu ini Oh nanti juga Ditambah lagi Termasuk juga pendeta Akan mendapatkan Pembiayaan dari Insentif lah Memang belum Besarnya Belum begitu Belum maksimal Belum maksimal Tapi inilah Tapi wujud perhatian Sudah ada Tanda perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jadi diskriminatifnya Dimana Pak? Ya kalau menurut kami Tidak ada Karena faktanya Sedemikian lupa Jadi artinya Award yang diberikan oleh Kemenak Bukan beli Pak ya Karena kan ada Namanya Rudy Falinka Nama akunnya Kurawang Menyatakan secara terbuka Bahwa award yang diberikan Kepada Pemprov DKI itu Adalah boleh beli Berarti ada yang Kalau boleh beli kan Berarti ada yang jualan Berarti dia menuduh Yang memberikan kepada Pemprov DKI itu Jualan penghargaan Gitu Artinya Dia menuduh Sesuatu yang Tidak ada Buktinya Tuduhan itu Bukan Tidak ada Tendunya kan Juga kepada Yang memberikan Jadi bukan hanya Kepada Pemprov DKI Gira-gira Kayak gitu Pak ini menarik Pak Ada isu juga Bahwa Setelah Pak Anies menjabat itu Program Pemprov Dihentikan Apa benar? Nah tadi Karena memang sekarang ini Programnya kan Diganti dengan Yang biaya operasional Sementara sekarang Tama insentif-insentif tadi Termasuk guru sekolah minggu Guru ngaji kampung Gitu kan Sekarang semuanya Dapat gitu kan Nah nanti mudah-mudahan Kedepan Ya bukan diberhentikan Inilah dikita Masih kita Pikirkan juga gitu Oh dap-dap jadinya Iya Mesti kita pikirkan kan Mengingat keterbatasan Anggaran juga kan Gak Gak Sebenarnya Kemarin karena Covid 2 tahun kan Dihentikan Memang dihentikan bukan Bahkan sekarang ini Ada program kita Salah satunya MCO itu Medical Check Up Untuk tokoh-tokoh agama gitu Jadi Kesehatannya pun Kita perhatikan Tokoh-tokoh agama kita Teman-teman ngopi bareng Ini luar biasa Jadi Bukan hanya mendapatkan Insentif ruta pendanaan Tapi kesehatannya pun Diperhatikan Jadi ada Medical Check Up Medical Check Up Untuk tokoh-tokoh agama Itu Sejak kapan itu Pak? Ya sudah dari tahun lalu Sudah dari tahun lalu? Berlangsung? Ya Tahun ini kemarin Baru mulai bulan Januari Kita Kemarin Terakhir kita Undang juga Mereka di rumah sakit Tarakan Gitu Untuk ini juga Jadi Itu tadi Siapa lagi Kalau yang bukan Pemerintah gitu Pemerintah Sidgai Jakarta Yang akan memperhatikan Luar biasa sekali Tokoh-tokoh agama Tapi beritanya Gak nyampe ke kita Pemerintahnya Gak nyampe Tapi itu sudah berjalan Sudah berjalan Ya Angkanya Kira-kira Ada adik kami Nantinya Ada adik kami Dan itu dari semua Terus berjalan Ini terus berjalan Kalau itu kan Kesehatan kan berlangsung Terus berjalan Kan mungkin Yang tadinya merasa sehat Merasa ini perlu Tokoh-tokoh agama kita Ya silahkan Jadi bukan hanya Sehat rohani Tapi juga harus sehat jasmani Kita perhatikan Untuk misalkan Dia punya penyakit Atau apa Untuk pembiayanya Ada BPJS Dan ini Bisa kan di rumah sakit Rumah sakit Yang milik Pemrof DKI Yang milik Pemrof DKI Teman-teman Ngopi Bareng Langkahnya itu Memang jauh sekali Ya rupanya Apa yang sudah dilakukan Pemrof Bahkan saya pribadi Yang terbiasa Membaca apa yang dilakukan Selama ini Baru mendengar Ini ada program Medical Check Up Gratis bagi para tokoh-tokoh agama Pak kemarin Agak lama ya Video itu beredar Seorang tokoh Hindu Tamil Menyatakan secara terbuka Sambil menangis Untuk pertama kalinya Ijin membangun rumah Ibadah Hindu Tamil Dibolehkan Pertanyaan saya bukan IIMB nya Pak Lahannya itu milik siapa Nah kalau yang itu Saya belum terinformasi Segininya Belum terinformasi Tapi Undangan dari Yang di Cengkareng sana Oh iya Cengkareng Bahkan itu Sudah mengundang kita Bisa tanggal berapa itu Yang peletakan batu apa Gitu Sudah Jadi Pemrof juga Memfasilitasi Memfasilitasi itu Mereka nanti akan ada Peletakan Batu apa gitu Di tempat ibadah Sudah mengundang Pak Gubernur juga Pak Gunas Apa yang dilakukan Pak Gunas Ini kan sebenarnya Hal sensitif Pak Gunas Betul Seringkali terjadi Kesalahpahaman Seringkali Apa yang kita lakukan Dipikirkan secara berbeda Selama ini kan Banyak hal kayak gitu Yang kali ini Saya tidak mendengar Hal-hal kayak gitu Itu Pak Gunas bagaimana Cara kelilingnya itu Pak Gunas Nah kami Yang penting tadi Yang biasa disampaikan Pak Gubernur Kesetaraan Keadilan Itu yang paling utama Dan ikhlas gitu Jujur gitu Dan melayani Dan itu Ya pokoknya kami Kerja aja gitu pokoknya Melayani dengan sebaik-baiknya Dan kami tidak membedakan Sekali lagi kesetaraan Keadilan Itu yang kami kedepankan Jadi kepercayaan itu Lama-lama tumbuh Ya Kan kami juga Tidak mau Yang penting sekali lagi Kami kerja Melayani dengan ikhlas Gitu Ya Kemudian juga Jujur gitu Yang paling penting itu Bagi kami itu Pelayanan kami Nah nanti Ya silahkan Nanti masyarakat yang menilai Terutama yang mereka Yang kita layani kan Sudah pasti gitu Kami sudah ketemu semua Para tokoh agama Hindu Tokoh agama Apalagi muslim Kepala kekriayu Lama hari-hari itu Hari-hari itu Saya sampaikan kepada mereka Lantai 19 terbuka Kalau mau ada apa Yang ingin kita bicarakan Kita diskusikan Silahkan Nanti lantai 19 kantor saya itu Terbuka Ayo Teman-teman Tokoh-tokoh agama juga demikian Sering hadir disana Diskusi Sering hadir ini Ada hal lain lagi Pak Gunas ya Sebelumnya ada Salat Di Jakarta International Stadium Yang kemudian Rame dan viral Yang ada Pertanyaan Skeptis Apakah itu nanti Boleh Dilakukan Untuk agama lain Nah kemarin kan terbukti Pasca nasional kan ini hanya Kita lakukan juga disana Baru hari Jumat minggu lalu Jumat minggu lalu Sudah ada pasca nasional Yang pasca nasional itu Dan videonya juga Banyak Saya sendiri juga hadir disana Bapak hadir juga disana Artinya bahwa Asumsi-asumsi negatif Yang selama ini mereka kemukakan Itu Imajinasinya sendiri Yang tidak ada faktanya Begitu ya Pak ya Nah itu Kalau semacam kayak gitu Itu akan menjadi tempat terbuka Setiap tahun Iya betul ini hanya Dan sudah banyak nanti yang Untuk daftar Acara-acara kegamaan juga Sudah banyak yang daftar Merencanakan gitu Akan di JIS gitu Ini hanya Ya tadi Sepanjang tadi Memang sesuai ketentuan Gitu kan Ya terus kemudian Tidak bentrok kegiatan juga Di JIS Ya pastilah Diberikan tempat Dukung lah Kegiatan-kegiatan seperti itu Dan Ini kan biasanya memang Wirodik mental gitu Mulai dari awal perencanaannya Kemudian Kami secara administrasi Ijin-izinnya semuanya Harus kami selesaikan Sampai nanti bisa digelarnya Acara itu gitu Oh Bapak juga ikut membantu Ijin-izinnya Nah memang Di kami nanti Nianya Panitia Nanti berkolaborasi Dengan kami Kemudian Nah biasanya kami Buatkan Semacam instruksi Sekda gitu Untuk seluruh SKPD Yang terlibat Nah itu apa Tanggung jawabnya Apa nanti kewajibannya Semuanya itu sudah kita list Udah di list semua Iya Artinya Panitia Tidak repot lagi lah Untuk mengolah acara-acara Iya semuanya itu kemarin Panggungnya Nanti tanggung jawabnya Dinas apa Ya kan Kemudian nanti Hiasan tamannya ada Dinas pertamanan Keamanannya Dari Satwa BP Semua itu udah kita tuangkan Oh jadi bukan hanya Mereka menggunakan dempat Terus mereka Tidak Apa Alat-alat lainnya Mereka siapkan Tidak Jadi seperti itu Dari Pemrof yang siapkan Kita siapkan Jadi dari teman-teman SKPD Ya sesuai dengan tugas Pokok domusinya Misalnya dari segi keamanan Dari misalnya di parkir Pengaturan lalu lintas Itu juga di sub Gitu Kita libatkan semuanya Nanti kita siapkan juga toilet Gitu misalnya Dari Dinas lingkungan hidup Tempat sampah Kebersihan Semuanya Semuanya terlibat Ya sesuai dengan tugas Teman-teman ngopi barang Ternyata Jauh di luar perkiraan Biasanya Kalau kita pakai tempat itu Tempatnya kita harus bayar Terus Fasilitas lainnya Kita bawa sendiri Tapi ternyata Ini bukan hanya Bawa sendiri Tapi malah dibantu ya Oleh Dinas Binas Di fasilitasi Kita fasilitasi Itu gak ribet Pak Gunas Ya sudah Kebiasa Pak Dari mulai kemarin Misalnya apa Kemarin Christmas Carol Terus kemudian kemarin Juga nyepi gitu kan Yang di Rawamangun Bahkan kemarin itu Kan pelatarannya Ini aja kita melibatkan Dinas Bina Marka Untuk di asfal dulu tuh Tempat parkirnya Di Pura di Rawamangun Misalnya seperti itu Sampai begitu Kemarin ada nyepi di Ya diadiri Pak Gubernur juga Itu juga kami koordinasikan juga Jadi semuanya Ya tadi Kesetaraan Keadilan Sama Kita Semua diperlakukan sama Semua diberikan Fasilitas yang sama Fasilitas yang sama juga Pak Gunas Ada gak sih testimoni Dari para pemuka agama Yang selain yang ada Di video-video itu Terutama yang dari daerah Yang bukan di Jakarta Nah Beberapa sih ada Kemarin memang Ya disampaikan Waktu pertemuan Dengan Pak Gubernur Gitu Disampaikan juga Apresiasi mereka Terhadap Gubernur DKI DKI gitu Bahkan Inginnya itu Daerah lain juga DKI gitu Oh inginnya seperti DKI Terkait dengan Guoti tadi Biasanya bioperasional Tempat dibagak Jadi Jakarta Ingin dijadikan sebagai Pilot project Untuk di daerah-daerah Lainnya Teman-teman Kopi Barang Jadi Bukan hanya Membantah Isu yang Banyak Hanya ada Di awang-awang Tapi bahkan Dari beberapa daerah Ingin menjadikan Jakarta Sebagai pilot project Agar di daerah tersebut Perlakuannya sama Sebagaimana Jakarta Memperlakukan Umat beragama Di seluruh lapisan Saya kira Hal-hal semacam ini Perlu kita ketahui Agar kita Memahami persoalan Lebih jelas Lebih clear Dan tidak Tendensius Yang cenderungnya Memang fitnah Sebenarnya kan Diskusi kita kali ini Menarik sekali Membanta banyak hal Memberikan pencerahan Dan Yang bericara Di depan saya ini Adalah Orang yang bertanggung jawab Langsung Terhadap Kerukunan Umat beragama Di DKI Jakarta Pak Gunas Terima kasih banyak Atas kehadirannya Di acara Kopi Barang Dengan saya G Salifah Saya Terima kasih Atas Kerja kerasnya Pak Gunas Karena Apapun ceritanya Tidak bisa dibantah Bahwa Lima tahun Akhir ini Kehidupan Keberagamaan Keberagamaan Di Jakarta Harmonisasi di Jakarta Jauh Jauh Lebih baik Dibanding Tahun-tahun sebelumnya Yang penuh Kejutan Pak Gunas Salam dengan teman-teman Selamat dari kami Bahwa DKI Jakarta Mendapatkan WTP Yang kelima kalinya Terima kasih Pak Gis Pak Martuah Misiregar Silahkan Dari Siwat Ancol Dari Siwat Ancol Luar biasa Terima kasih Sama-sama Teman-teman kopi bareng Jumpa lagi di acara yang akan datang Dengan tema yang berbeda Dengan pembicara yang berbeda Salam Terima kasih Terima kasih